Intro Ini serangan pak On self defenders Sekarang kan bantu kamu menyelidiki kasus pembunuhan perantai ini Gak ada saksi, gak ada barang bukti Pelakunya bukan sembarangan orang Kalo lu mau nangkep orang jahat Oke so what's up guys Jadi video animasi yang kalian lihat tadi Merupakan cuplikan trailer movie dari film Bad Guys Yang mana gue udah ubah nih Setelah menjadi full anime Ghibli Dimana semua proses pembuatannya ini Full hasil generate AI Dan tanpa menggunakan aplikasi editing yang barat cuy Cuman masukin promnya Tunggu hasilnya Dan bam auto langsung jadi Gimana gila banget gak tuh Dan so di video kali ini Gue bakalan jelasin nih Step by stepnya Cara buatnya Dan gue yakin kalian semua juga pasti bisa cuy Nah buat yang mau belajar Simak videonya sampe habis Karena gue akan share juga nih Nantinya akun AI gratis buat kalian So let's get started Nah so untuk step pertama disini Seperti biasa adalah Penentuan konsep video yang ingin kalian buat cuy Jadi konsep videonya itu seperti apa Jadi bebas ya konsepnya yang ingin kalian cari seperti apa Nah karena disini gue udah nemu nih konsepnya Dimana konsepnya itu trailer movie dari film Bad Guys Yang akan aku ubah nih visual stylenya menjadi anime Ghibli Nah kemudian untuk step selanjut disini adalah Gue screenshot nih setiap adegan yang ada di dalam videonya cuy Nah untuk tipsnya disini adalah kalian screenshot aja nih adegan yang penting-penting aja Nah seperti disini aku screenshot nih berdasarkan urutan adegan yang ada di dalam video trailer ini guys Nah disini ada sekitar 18 adegan ya yang akan aku generate nantinya cuy Nah kemudian untuk step selanjutnya disini adalah Aku nge-generate nih 18 adegan ini Atau gambar yang tadi menggunakan AI Dimana gambarnya aku akan ubah nih menjadi ala Ghibli style Dan disini AI yang aku gunakan adalah ChatGPT yang 4.0 Karena gue udah pake nih beberapa AI Untuk nge-generate gambar ala Ghibli style ini Ya cuman ChatGPT aja cuy Yang gue rasa paling perfect dan akurat Dan karena ChatGPT ini berbayar ya Untuk GPT yang 4.0 ini Dimana sekitar 20 dolaran per bulan cuy Nah kalau dirupiahin ini ya sekitar 331 ribuan Dan ya cukup lumayan mahal Nah untuk akalinya biar gak terlalu ngebakar dompet kalian Jadi kalian bisa nih cekot aja produk yang ada di deskripsi di bawah Nah di bawah 50 ribuan aja Kalian bisa nih nikmatin full akses dari ChatGPT plus ini cuy Atau kalau kalian nih merasa masih berat Kalian bisa nih pake AI lainnya yang gratisan untuk buat foto jadi ala Ghibli style Nah untuk caranya kalian bisa nih cek aja video aku sebelumnya Untuk linknya juga udah aku taruh di deskripsi di bawah Nah jika kalian udah masuk nih di ChatGPT Disini kalian bisa nih langsung aja pilih untuk bagian modelnya Kalian ubah menjadi ChatGPT yang 4.0 ini Lalu kalian tinggal masukin aja gambar yang ingin kalian generate Lalu kalian tinggal masukin aja promnya disini Dan kalian masukin aja promnya yaitu Turn into Ghibli studio style Nah lakukan adegan ini untuk di setiap adegan yang ingin kalian buat nantinya guys Dan untuk beberapa hasilnya yang udah aku generate disini Kalian bisa lihat untuk hasilnya cuy Nah kemudian untuk step selanjutnya disini adalah Tahap menganimasikan nih gambar atau adegan yang telah kalian buat tadi Atau generate gambar ini menjadi video Nah disini aku pake tools AI yaitu runway AI yang gen 4 cuy Karena sebelumnya gue udah coba nih runway gain 4 ini Hasilnya ya cukup maksimal dan kurang yang miss cuy Jadi sesuai dengan yang gue harapkan Ya dan karena runway gain 4 ini gak pria Alias berbayar sekitar 15 dolaran per bulan Atau kalau di rupiah ini sekitar 250 ribuan Nah daripada kalian ngeluarin budget lagi untuk berlangganan Nah disini aku mau share nih akun gratis buat kalian yang ingin belajar cuy Nah caranya cukup like aja dan share video ini serta subscribe Dan kalian komen mau buat konten apa lagi untuk video selanjutnya Dan kemudian kalian sertakan nama akun instagram kalian Jadi nanti aku bakalan DM nih satu-satu ke kalian untuk akunnya cuy Nah oke kita lanjut disini kalian bisa nih langsung aja masuk ke runwayaa.com Dan tinggal kalian login aja Dan nanti otomatis tampilannya akan seperti ini cuy Nah disini kalian tinggal pilih aja yang generate video Lalu tinggal kalian masukkan aja gambar yang ingin kalian generate to video Nah disini kalian tinggal sesuaikan aja nih rasio yang kalian inginkan Nah kemudian untuk langkah selanjut disini adalah Kalian tinggal masukin aja nih promenya sesuai dengan adegan video kalian Nah caranya gue disini untuk buat promenya adalah Gue masuk nih di google transfer terlebih dahulu Kemudian gue tulis promenya dalam bahasa indonesia seperti ini Nah seperti untuk adegan ini gue mau nih buat efek slow zoom dan dramatik Jadi gue tulis aja buat adegan ini terlihat dramatis dan efek slow zoom Nah hasil terjemahannya ke dalam bahasa inggris gue salin nih dan tempel di promenya Nah mungkin kalian bertanya nih kenapa dalam bahasa inggris bang Jadi biar hasil generate nya itu nantinya lebih maksimal cuy Nah jika udah disini kalian tinggal pilih aja modelnya yang gen 4 turbo ini Dan tinggal kalian generate aja cuy Dan untuk hasilnya disini kalian bisa lihat seperti ini cuy Nah lakukan cara ini dan penulisan promenya sesuai dengan adegan yang ingin kalian buat selanjutnya Nah jika kalian penasaran juga nih dengan promenya yang aku gunakan Nanti gue share deh untuk promenya Jadi untuk linknya nantinya gue akan sertakan di deskripsi di bawah cuy Nah kemudian disini aku udah generate ya image to video Sebanyak 16 adegan disini Nah untuk mempercantik visualnya disini aku berikan nih sedikit sentuhan editing Nah disini aku cuman menggabungkan nih 16 adegannya Cuman cut to cut Dan kemudian gue sesuaikan dengan back sound adegan yang ada di dalam video originalnya cuy Biar lebih manis aja Nah jika udah sekiranya udah pas gas langsung export aja guys Dan untuk hasilnya seperti ini cuy Ini serangan pak Sekarang akan bantu kamu menyelidiki kasus pembunuhan pedantai ini Gak ada saksi gak ada barang bukti Pelakunya bukan sembarangan orang Kalau lu mau nangkep orang jahat Ya dan so keci mungkin itu aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Like spiden jika kalian suka Dan subscribe juga agar gak ketinggalan nih Untuk updatean konten AI selanjutnya Always creative Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya